Pemerintah Kabupaten Sarulangun menggelar sosialisasi sapu bersih pungutan liar selasa pagi di ruang pola kantor Bupati. Penjabat Bupati Sarulangun Arief Munandar menuntut peran aktif tim sabar pungli yang telah dibentuk. Kegiatan ini juga diisi pembakalan materi oleh perwakilan dari Polres dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sarulangun. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sarulangun pada kesempatan kali ini juga memberikan sepanduk yang bertuliskan stop pungutan liar kepada setiap SKPD. Hal ini sebagai bukti keseriusan Pemkap dalam memberantas pungli. Penjabat Bupati Sarulangun Arief Munandar mengatakan, jika memang ditemukan ASN Sarulangun yang terbukti melakukan pungli, maka akan langsung diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, dirinya berharap agar ASN di Kabupaten Sarulangun dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. Tadi sudah disampaikan, kita lihat, ini kan nantinya sosialisasi, apa anunya outputnya. Kita akan lihat, yang jelas kalau dalam anu kita ada PP53 untuk melaksanakan tindakan-tindakan terhadap ASN-ASN yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dalam hal ini Punggung Talia itu adalah satu pelanggaran. Nah itu bisa penurunan pangkat, ya bisa juga masuk kasus hukum. Yang namanya Punggung Talia itu, kita simakkan bahwa itu merupakan kasus hukum.